assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ah di malam ini saya menanduh jadi setelah pencarian di hutan saya datangi tempat ini dan tempat ini saya dikasih tahu saya biasa di sini guys kalau udah penuh asuran karena kan kita butuh ngecas juga disini kebetulan deket sama pemukiman tapi enak ya di sini ya ini ini asalnya Gus itu asalnya markasnya si para 178 itu digerbek semangat sampai dikempur sini Alhamdulillah bisa jadi buat dikuasai lah ya pesan perang saya itu cuma atapnya itu puhunan jadi kalau waktunya hujan-hujanan ya Gus kalau misalkan habis pencarian nih suka istirahat dimana iya di seadanya aja seadanya aja paling kaum kami itu ada kain terus kita kayak bikin tenda perjuangan mudah-mudahan nah tidak tidak sia-sia ya penjuangan kita biar berkaya semua doang kami ya buat para sahabat Iya nih dibalik layarnya iya sahabat-sahabat ini lah baliknya nggak pernah bikin konten dibalik layar Iya pernah kita melihat kibung Sokawangi jadi ambil saya ketemu ya ya karena Gus banyak sekali sahabat-sahabat yang bertanya-tanya juga gimana nih kalau misalkan sedang tidak melakukan pelusuran tidak melakukan perjalanan gitu kan pengen tahu juga ya seperti inilah sahabat-sahabat kita istirahat seadanya dan karena kami adalah manusia biasa nih disini lumayan ini ya dingin ya ini sekali gunung kan orang gunung jendela bisa buat pantun apa puisi buat para sahabat saya ke promen puisi gimana coba usah aja saya nggak bisa paling kayak gini ini cuacanya dingin banget deh sedingin sikap dia Iya maksudnya sedingin sikap kamu sedingin sikap mantan wah mantan saya nggak punya mantan nggak ada sahabat-sahabat saya jomblo Iya saya juga jomblo wah promosi kayaknya boleh tuh siapa nanti kalau misalkan ada hubungi admin saja admin tapi doa dari kalian yang menghangatkan cintaku ya makasih yang sudah doakan kami ini ya ini beda nih apa cuaca waktu saya di Malang ya di Malang itu kadang panas kadang panas kadang panas kadang hujan kadang-kadang kangen hahaha kadang-kadang rindu ya jadi ini dingin kayak sikap mantan inilah sahabat-sahabat meskipun situasi segenting dan sepanik apapun kita tetap dibawa tenang ya bus ya bawa tenang bawa bercanda karena percuma kalau misalkan kita tegang-tegang dan sebagainya juga malah nanti efeknya nggak baik juga tapi kalau sekarang saya bisa tidur karena ada beliau yang menjaga gantian karena ya banyak juga kemarin juga kan sahabat-sahabat ketika beristirahat seperti ini tiba-tiba kan ada serangan ada serangan makanya waktu kemarin-marin itu saya enggak tidur jadi saya menjaga tim ya karena tim kami kru kami ada yang terluka parah ya waktu itu ya saya benar-benar salut sama bagus itu rela gitu loh rela ya udah nyerahin ini demi kru ngebebaskan kru itu benar-benar salut saya ini jadi saya ini bawa anak orang ya kalau sampai anak orang ini kenapa-kenapa tetap kita kan yang penting intinya gini saya ini biarin saya aja yang terluka gitu yang penting mereka selamat dia enggak tega karena saya itu di pesantren dan dipadepokan harus tunjukkan seorang lelaki mempunyai jiwa kesatria bertanggung jawab ya bener sekali meskipun gitu tapi ada yang bilang ceroboh ada macem-macem ya namanya juga manusia kursus mau kita ngelakuin hal sebaik apapun tetap aja akan ada yang nggak suka gitu jadi ya kita jalannya apa adanya aja iya makanya tetep enggak itu ada motivasi saya kita nggak mendengarkan yang sifat kayak gitu ya cuma saya pelajari intinya keselamatan kru adalah tanggung jawab besar ya kami Iya betul banget sekali namanya kalau saya bisa tidur terus dengan yang jaga ternyata sampai tidur semua ya biar dibungkus saya juga tidurnya kangen dia aja tuh ngejaga dia udah biasa jaga kalau saya bermeditasi dia yang jaga biasanya dan saling melengkapi ya Hai di sini gimana bus waktu jendengan nyerang penggerbekan ini markasnya 178 saya coba menyamar waktu itu pura-pura menjadi pecinta alam Gus kita ikut kayak gini ikut berkumpul-berkumpul pada akhirnya ya makanya tahu juga arahnya kita tahu arahnya ke markasnya itu dari mereka-mereka itu awalnya jadi wajah di markas kita nanti jadi titik kita juga buat istirahat ini saya dapat informasi di praktis yang lain akan datang ke sini Alhamdulillah mudah-mudahan ya nanti kita atur strategi di sini saja mudah-mudahan karena kemarin juga ya saya terakhir dapat informasi itu Gustika juga karena turun ya Oh iya mudah-mudahan Master Limbat juga ya ya rencana segera turun tapi kabar sudah disampaikan ke Master ini Alhamdulillah mudah-mudahan beliau mau turun ya Bantu Jokharganas ya mudah-mudahan doakan saja sahabat-sahabat biar kita semua bisa berkumpul dan bisa menuntaskan semuanya perjalanan kita ya luar biasa ini jadi kemarin malam itu saya enggak was-was ya ngantuk sedikit saya langsung bangun melek takutnya krusa itu diculik ya ya bener karena licik-licik mereka insya Allah kalau kemarin kru kami enggak disandra ya kita bisa mengatasi tapi nih kopi bisa dingin kayak gini sedingin mandan karena pasti ke situ arahnya ini awal tadi kopinya panas ya makanya jangan salahin sikap saya yang kadang dingin karena di saat hangat-hangatnya kau tinggalkan makanya kayak gitu di saat sedang sayang-sayangnya jangan ditinggalkan cinta itu butuh perjuang ini Kak kalau bisa nih harus suka sama kibungsu karena beliau ini adalah cowok pejuang ya Bang Jokar aja diperjuangin apalagi kamu ya itu tapi kayaknya bukan kopi Sain ini kopi Sain tadinya panas sekarang dingin karena sedang panas-panasnya engkau tinggalkan pokoknya gitu aja harus suka sama praktisi ya karena dilihat dari sini ini aja Bang Jokar ganas aja diperjuangin apalagi kamu ya kita akan pencarian kan ke hutan ya hutan aja di arungi gitu pergi rumah tangga ketularan bus nih saya belajar belajar gombal dari kibungsu sehingga set polos eh gimana sahabat ngapa pentol kepribadian beliau hehehe kalau saya begini apa adanya sahabat-sahabat natural ya ya kepenajaknya juga semacam ya kotor-kotor ya ini kotor-kotoran mau pakai sendah jepit atau apapun pakai sarung doang seperti usia udah pakai sarung cuma saya agak rock and roll ya rock and roll gitu pakai sepatu Iya cuma cuman pakai sepatumu ya istilahnya enggak enggak harus gimana gitu nggak harus kelihatan alim banget gitu karena kita kan yang penting hatinya yang alim cuman kan manusia itu sebenarnya enggak luput dari dosa ya makanya karena Allah sayang kepada kami Allah menutupi aib-aib kami jadi kalau kita mau tergantung trek sebus ya saya juga kalau misalkan treknya naik sampai berbatang kayak gitu pakai sepatu cuka sepatu pakai lapis gas telan menggunung aja ada senang pakai lapis kalau telan aja itu kan kita geraknya bebas ya enak gimana sahabat ada mau ditanyakan nggak iya silahkan apa masalah mantan sebenarnya mantan itu enggak ada mantan terindah kalau terindah itu bukan mantan ya Iya betul nggak akan jadi mantannya nggak bakalan jadi mantan makanya cintailah para praktisi contoh sekarang yang sampai lihat Joker ganas aja di perjuangin perjuangin jangan pernah ya buat para sahabat yang jomblo nih menikah itu bukan sekedar mengubah statusmu single menjadi menikah tapi mengubah kamu menjadi yang lebih baik ya betul ini jadi temanya nih Pak Boy yang lebih tipat ya enggak apa bagus karena ya kita kan eh mengalir begitu aja inilah di belakang layar kita gitu ya obrolan-obrolan kita dan sebagainya gitu kan jadi kita enggak tegang ya tegang tapi ini kopi pahit ini kopinya pahit karena Kalimani sama kamu yang nonton pahit ini ini rasa yang pernah ada kandik senyum-senyum aja ya nanti jomblo juga kebanyakan di gunung ya itu nggak ada perempuan ada dukun dukunnya juga kebanyakan laki-laki itu pas saya ngeliat jendengan di area 178 wah udah dekat makanya saya buru-buru waktu saya selok itu saya sedang terluka sedang terluka parah saya juga enggak sadar satu hari satu malam makanya saya juga sempat gak kontrol juga gue jujur saja ya manusiawi ya namanya manusia pasti ada emosi pasti ada agak kontrol juga waktu dengar kabar gue sampai mentah darah lain sebagainya sampai kalau dia barulah saya enggak pernah melakukan seperti itu ngamuk-ngamuk juga pernah biasanya itu gampang selesai Iya karena bener-bener tuh ngerasa gimana itu spontan aja pas dengar kabar gue seperti itu udah ayo langsung berangkat aja langsung tanpa persiapan tanpa gak bawa apa-apa saking terpukul lah tapi amdulillah ya Allah jadi gimana strategi untuk esok mungkin sekarang setelah beristirahat kita bermeditasi dulu lagi ya untuk nambahin power ya power setelah bermeditasi mungkin kita langsung kempur aja bos ya boleh langsung kempur ke markasnya pintu utamanya usah merkasih di dalam tuh api ini seperti cinta para sahabat yang bisa menghangatkan kami saya jadi bisa gombal sama gara-gara kibungsu Oh saya nggak bisa gombal sebenarnya saya yang diajar ibu sudah nih saya ini polos cintamu yang menghangatkan ku enaknya nih kalau ada ikannya ya bener itu yang dukunya itu gimana ya di rukia aja dulu bus ya Iya dinetralkan di istilahnya dibuang keilmuan keilmuan hitamnya mudah-mudahan kalau misalkan keilmuan hitamnya sudah dibuang itu bisa bisa diajak ngobrol bisa menunjukkan arah gitu kan kalau sekarang susah tutup mulut terus tadi pas dimandikan ngamuk-ngamuk ya mungkin karena pengaruh hitam ya pengaruh ilmunya sebenarnya kita bukan menyakiti kita ini menyadarkan ya Nah itu itu yang yang harus sahabat-sahabat tahu kenapa ya seperti saya kusyuda ataupun ada yang lainnya kalau misalkan kita mendatangi baik para dukun atau tempat kesugihan kenapa kita ngobrol dulu datang yang baik-baik karena misi kita itu ingin menyadarkan menyadarkan mengajak kembali ke jalan yang benar jadi bukan menyakiti membunuh tidak mengadu kesaktian bukan tidak Iya ada pun kalau dua-duanya itu karena terpaksa usia karena mereka yang menyerang udah mentok ya udah mentok misi kita itu menyadarkan mengajak kembali ke jalan yang benar jadi kalau misalkan masih bisa dengan obrolan dengan obrolan Indonesia pokoknya intinya saya itu kami itu sangat berterima kasih buat para sahabat yang ada di rumah yang rela bangun malam untuk sholat hajat baca selawat sekian ribu Alhamdulillah sampai itu waktu saya terus waktu saya itu teruka parah ternyata di dalam alam sadar saya tuh bawah alam sadar saya saya mendengar tangisan banyak tangisan yang mendoakan kita ada yang macam selawat macem-macem itu sampai ke saya tapi saya itu untuk bangun sulit cuma seperti ada yang manggil-manggil nama saya terus ada yang nyebut nama jenengan tersebut itu itu pada sahabat doa itu sebenarnya sampai ke kita gimana karena kita buat sahabat-sahabat juga doakan biar saya dan Gus Yudha tetap bersama amin amin di selamat dunia akhirat gitu ya jadi kita bisa berjuang di dunia bersama-sama dan mudah-mudahan di akhirat juga nanti kita ketemu di surga amin bersama sahabat-sahabat juga semua insyaallah para sahabat mudahannya jangan lupa dukung kami doakan kami ya tanpa dukungan para sahabat ya kita enggak ada artinya dan mudah-mudahan Bang Jokarganas cepat selesai amin ketemu ya ya mudah-mudahan terus saya mau izin untuk meditasi ya saya juga sama tapi yang jaga siapa nggak apa-apa nanti yang nanti yang jaga kita bermeditasi gimana dimatikan dulu aja ya siap siap biasa juga meditasi biarkan cintamu yang melindungi kami tapi jangan ajarin saya gombal ya nggak bisa natural jadi nggak apa-apa di kelas aja dulu ya ya kita bisa kita meditasi dulu sahabat-sahabat ya saya mau meditasi para sahabat terima kasih yang sudah apa mau mendukung mendoakan dan setiap menonton channel kami ya jangan lupa bantu share sebanyak-banyaknya melalui medsos IG Facebook dan wa semua dibagikan karena kami di sini sedang berjuang ya semakin sampai banyak membagikan maka adalah sampai tanpa disadari itu mendoakan kami sudah mendukung mendukung dukung perjuangan kami Ayo Gus silahkan ya seperti itu sahabat-sahabat jangan pernah bosan ya untuk terus mendamping kita nemenin kita dan support kita dan terima kasih buat sahabat-sahabat Gus Yudha Pratama Gus Yudha Family buat sahabat kebungsu Kawangi kebungsu ofisial semua yang selalu setia ya setia memantau kita nemenin kita mendoakan kita mudah-mudahan dan Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan sahabat-sahabat semua baik eh mungkin kita akan bermeditasi dulu ya ya Gus ya Terima kasih Wallahummafiq ala komentarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati